Sebelumnya, pembangunan ibu kota negara Nusantara dengan misi mewujudkan Indonesia bebas emisi pada tahun 2060 telah dimulai. Kini pemerintah melalui Kementerian PUPR memulai pembangunan rumah susun bagi aparatur sipil negara. Pembangunan rumah huni untuk ASN ini akan dibangun dengan lahan seluas 45,91 hektare yang diisi dengan 47 tower rusun dengan total 2.820 unit, 31 rusun untuk ASN, 7 rusun untuk anggota Polri dan BIN, dan 9 rusun untuk Pas Pampres. Menurut Direktur Jenderal PUPR Iwan Suprianto, pembangunan rumah susun ini akan berlangsung selama 19 bulan dan ditargetkan selesai pada Desember 2024. Di sisi lain, menurut Iwan, pembangunan dimulai dengan menggunakan dana APBN sebesar 9,4 triliun rupiah.